Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan kita Aryo2747 channel Hari ini kita kedatangan tamu dari tim Triple S Ini rencananya kita mau ikut event atau menghadiri event Vespa World Day 2022 yang akan diselenggarakan di Peninsula Island, Nusa Dua, Bali Ini event ini spesial sekali rekan-rekan Karena belum tentu ada 50 tahun lagi itu belum tentu ada di Indonesia Ini acaranya para Vespa Mania di seluruh dunia Dan dihadiri hampir seluruh klub Vespa di dunia Ada di Bali di sana Itu rencana kita mau bawa 4 motor ya, 4 Vespa tentunya Karena acara Vespa nggak mungkin kita bawa motor lainnya Jadi kita berangkat dari sini, 4 motor kita digendong, kita towing Kitanya atau motornya? Ya kitanya sama motornya Gak apa-apa Siapa? Kita rencana bawa 4 motor ke sana Tadi udah kita cek motor-motornya sama Om Yan, salah satu teknisi dari Triple S Jadi kita ada di belakang sana motor-motor yang kita mau bawa Ada ada Sprint, ada Corsa, ada apa namanya? Yang merah, yang merah Terada Terada, di sini yang PBB ya? Iya Kita udah daftar ke sana, kita udah registrasi Jadi ada satu notif sih Untuk bisa ikut acara ini tentunya Motor kawan-kawan semua harus dalam kondisi hidup Dalam arti pajak surat-suratnya harus hidup lengkap Lengkap, full paper orang sebut-sebutannya full paper Jadi mohon maaf untuk rekan-rekan yang motornya belum full paper Jadi belum bisa masuk ke vendenya Tapi kalau untuk hadir saya pikir boleh ya Untuk hadir di Bali untuk ikut melihat acara gitu Rencana kita mau live streaming di sana mas Iya, kita ada rencana dulu Jadi untuk rekan-rekan yang belum ada kesempatan Atau belum bisa hadir ke sana Bisa pantengin channel ini ya Untuk lihat update-nya nanti seperti apa Gimana mas api perencana ini? Kita bawa empat motor ya? Iya, bawa empat motor yang ada di belakang Kebetulan satu lagi dibawa muter Oh iya Baru aja terjalan Satu yang ini ya warna keren Ini sprint ya? Iya Sprint, terus sebelahnya warna biru ini Yang biru muda itu BBB BBB, yang merah itu Strada Strada, satu lagi Corsa ya? Corsa, Corsa 125, Matic Matic, 125cc Itu yang kita nanti rencana mau bawa ke sana Tadi itu udah terdaftar ya? Udah, udah terdaftar semua Udah terdaftar semua Udah Tiket semua udah keluar Udah dapet barcode-nya ya? Barcode untuk tiket udah ada Jadi nanti di Bali tinggal Kalau infonya sih tanggal 8 8 ya? 8 Juni Itu kita penukaran Penukaran tiket ya? Kalau seputarnya Ataftar ulang ya? Registrasi ulang itu Registrasi ulang, daftar ulang Nanti di sana Nah itu acaranya kan Kalau dilihat dari Mungkin kita bisa ambil buka-buka ya mas? Itu website-nya mereka itu Vespa World Day Bisa, bisa Di situ kan tertera tanggal 9 Sampai 12 Juni 2022 ya? Betul Nah itu kira-kira acaranya apa aja sih mas? Mungkin Mas Hafif yang lebih Update di sana Untuk acaranya Itu kita bisa akses dari Instagramnya Bener nih Oh ya, ada Instagram juga ya mereka ya? Ada tuh Ada Instagramnya Instagramnya itu Namanya Vespa World Day 2020 Slash 22 Nanti linknya kita Taruh di deskripsi ya Iya Nah Ini kan acaranya Acara internasional mas Jadi Bukan acara sembarangan Dan ini sangat langka sekali acara ini Betul Tentunya Teman-teman di luar sana Vespa Mania itu Sebenarnya Pingin sekali hadir di sana Mereka itu Untuk Pesertanya pasti Dibatasin kan? Terbatas Ada berapa Ada berapa klasi Mungkin ada berapa Lalu untuk Untuk festival Atau untuk ya VIP-nya gitu Kalau untuk Tiket itu Disini ada Light entry Sama full entry Light entry itu apa mas? Itu ada dua Semacam dua Kelas lah ya Bukan kelas sih Jadi Ya Kriteria lah gitu ya Betul Jadi Beda Nanti Porsinya tuh Di acara itu Tapi tetap Yang jelas Apa namanya Keasikan Pas acara itu Dapat juga sih Sama juga Tapi biasanya Kalau acara itu Kita dapat semacam souvenir Atau Ya bener 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 Stikker acara tersebut Ya mantinya mungkin bisa ditempel di motor kita Nah itu Kebanggaan Kenangan-kenangan tuh Betul Karena Event ini Belum tentu 50 tahun lagi ada mas Jadi ini event sangat langka sekali Ini rencana sebenarnya tahun Mau diselenggarakan Tahun 2020 ya 19-20 kalau gak salah 2020 2020 ya Nah Karena Pandemi Akhirnya mundur Rencana Diulang lagi 2021 Ternyata pandemi belum selesai Mundur lagi Sampai akhirnya Akan terselenggaran 9-12 Juni 2022 Di Peninsula Island Usadua Bali Kita daftar ini Di Di kategori apa ini Kita yang VIP VIP atau Nah kalau untuk Motor yang ini Si dodengkotnya yang putih Itu dia Full entry Saya masukinnya ke full entry Full entry itu mungkin Kalau kelasnya Kalau kereta atau bus Ekonomi kali ya Atau saat apa Apa ini Ini tuh yang Paling atas itu Oh justru paling atas Terus menghormatin yang tua Kita kasih Kita kasih Tiketnya yang paling VIP ya Nah itu Biasanya mereka ada Dapat apa aja nih Dari tiket VIP ini Nah Kalau untuk yang tiket Saya cari Boleh Ambil kita Berusin-berusin ini Saya lupa Penjelasan Di mana Tapi nanti Kita tambahkan juga ya Bukti Keikut sertaan kita Dari tiket Nanti kita tampilkan Jadi Benar kalau kita Sudah daftar Secara resmi Dan nanti kita Kadang hadir disana Kita mewakili Dari tim Triple S Teman-teman Sawo Squad Soldier Yang Salah satunya Pengomor Bespa Bespa Lawas Sama Kayak isinya Banyak orang Lawas Iya Jadi Lawas usia Tapi Diwa Anak Ketimian Kelas VIP itu Jatuhnya kita Dapetnya yang Ini mungkin ada Semacam Galadiner Atau apa Ada galadiner Kita dapet galadiner Dapet galadiner Untuk si Yang full entry Untuk kelas ini Berapa Mas Mas Untuk kelas VIP Yang kita dapet Kalau untuk Full entry Ini Kemarin Satu tiket itu Satu juta Harganya Satu juta Untuk satu motor Atau satu peserta Satu peserta Satu orang Satu orang Satu motor Bisa Kalau misalnya Bawa satu orang lagi Katakanlah yang bonceng Mungkin pasangan kita Berapa itu Apa ada penambahan Nah Kalau untuk yang Dibonceng Itu Tetap Bayar juga Satu tiket Tapi bisa Jadi gini Dia ada namanya Couple Pasangan Pasangan Jadi kalau memang Si Satu orang ini Yang bawa Motor Mengajak pasangannya Nanti bisa tuh Akses yang Couple itu Jadi Cukup satu motor Yang hadir Dua orang Tapi tetap tiket Bayarnya dua Intinya sebenarnya kita Sudah dapat Kita dapat Tikat semua ya Nanti Ada ya Mungkin Kita tampilkan Ada Nanti bisa ditampilin Jadi ini Satu kesempatan Yang sangat langka Sekali nih Untuk rekan-rekan Kesempatan Kesempatan Kita bisa ketemu Kita lihat situasi Kita laporkan Kita laporkan ke Pemirsa di luar sana Jadi jangan lupa Selalu update Di channel kita Mudah-mudahan Kita bisa hadirkan Informasi Sedetail-detail Selengkap-lengkapnya Jadi rekan-rekan Di tanah air Yang Ataupun rekan-rekan Di seluruh Nusantara Seluruh dunia Yang ingin tahu Seperti apa sih Acaranya di sana Kita hadirkan Dalam live streaming Nanti Jangan lupa Pantengin Ario 2747 channel Jadi rencana Kita mau berangkat Tanggal berapa nih Om Kita rencana Karena kan kita Lihat darat ya Karena kita bawa motor Iya Kita Bawa motor Itu Kemungkinan Tanggal 6 atau 7 lah Kita udah berangkat 6 atau Kalau lebih Cari kita cari aman Mungkin tanggal 6 sore Kita berangkat Karena Kita di jalan Jadi gak perlu Buru-buru juga Betul Pertama itu Kedua kita jaga-jaga Sewaktu-waktu di jalan Ya mudah-mudahan sih Gak ada apa-apa Aman Lancar Lancar sampai tujuan Jadi Kita sampai sana pun Harus Semacam daftar ulang lagi Betul Registrasi ulang Persiapan Dan ini satu lagi Notif Pemirsa Acara ini juga Didukung sama BUMN Betul Mohon maaf nih Kalau salah Kita gak pinter Bahasa Inggris Indonesia Tourism Development Corporation Oh gitu ya Corporation Intinya ini Ini semacam Jadi ini Yang menyupport Untuk kegiatan Pariwisata Khususnya di Indonesia Jadi ini juga acara Tapi ini kalau gak salah Khusus regional Bali Oh gitu ya Intinya ini memang Acara resmi Dan Ini bukan acara main-main ya Ini acara Dunia Tempat ngumpulnya Para Sespamannya di seluruh dunia Untuk bisa Silaturahmi ya Bener Ya saling mengenal Dan ini sebenarnya Karena momennya pas tuh Lebaran Masih Halal bihalal Jadi Momennya Biarpun gak Semampun bisa Orang muslim Karena banyak Tapi itu gak masalah Yang penting kan Silaturahminya Tetap berjalan Ke rekan-rekan Ini kalau di Kita lihat dari Website mereka itu Di galuginya itu Banyak ditampilkan Ini ya Mungkin acara Acara tahun lalu Sebelumnya ya Banyak juga Foto Tapi ini kalau saya lihat Lokasi di Indonesia Ini ada salah satu Yang Backgroundnya ini Di belakang itu Suat tempur nih Dan Dari Pannya juga Ini Ini Kayak di pangkalan udara Ini Backgroundnya Suat tempur Ampat Skyhawk Ini kalau gak salah Jakarta ini Musim Satria Mandala Musim Satria Mandala Oke Tadi banyak Bisa tuh Karena ini Ambilin tuh fotonya Betul Ini Panitianya kan Sebenarnya Klub Vespa Klub Indonesia Fusunya di Bali Kalau gak salah Itu Panitianya Klub Vespa Di Bali Jadi Dan di Ini juga Apa namanya Di website-nya mereka Udah ada Tampilan Jam ini ya Apa namanya Sebutannya apa nih Kalau Countdown Jadi jam Jam mundurnya Sampai di hari H Sampai di hari H Ini juga dari acara ini pun Apa Didukungnya juga sama Dari pemerintah sendiri Ini sangat dicukup oleh pemerintah Khususnya BUMN Untuk Bisa Bisa Mendotrak lagi Menjebatani Untuk acara otomotif Jadi Pemerintah juga Sepertinya mulai Mau merangkul Kita Yang penggiat Otomotif Khususnya Untuk roda 2 Tapi tidak menutup Kemungkinan juga Untuk yang Roda 4 Ya Udah pasti Untuk yang mobil Untuk motor Itu Pemerintah support Jadi Intinya Gini Mas Apip Siap Kita rencana Berangkat Tanggal 6 Tanggal 6 Juni Sore ya Kita Insya Allah Toeing ke sana Kita Lewat darat Kita bawa 4 motor Sebenernya ada sih mas Yang bisa lebih cepat Apa itu Naik awan kinton Nah itu dia Karena tau sendiri Itu kalau di jalan Karena perjalanan darat Kita posisi Jakarta Jakarta Bali Lewat darat Agak lumayan Itu lumayan Satu Waktu Kedua Muras tenaga Nah itu Kalau ada awan kinton Itu ngebantu Kita yang suka nonton Apa namanya Goku Goku Itu tau tuh Jadi Kita rencana lewat darat Kita bawa motornya Satu Intinya Kita berangkat disana Untuk meramaikan acara tersebut Dan untuk Teman-teman Rekan-rekan di luar sana Yang berhalangan Vespa Mania Yang mungkin Belum sempat hadir ya mas Belum sempat hadir Mungkin ada sesuatu hal yang Kita-kita gak tau Betul Jadi tetap Masih tetap bisa Nikmatin Nah Masih bisa Mantau Nikmati acara disana Dengan mantengin channel kita Ini Arja 2747 channel Jadi nanti kita live streaming Dari sana Kita Tunjukkan pada dunia Bahwa Indonesia bisa Bikin acara besar seperti ini Iya Dan Apa Entusiasi tuh Besar juga Rame Luar biasa Entusiasi semua Dari penggemar Vespa Oh iya nih Gini mas Afif Ini saya denger-denger nih Dari tim Triple S ini Masih ada satu Satu proyek lagi ya Oh iya Benar Ada Sprint ya Kalau gak salah Iya Ini kan rencana sebenarnya Salah satu motor yang mau dibawa Kembali Untuk acara ini Ikut acara ini Karena ada Satu dan lain hal Itu Kita gak jadi Pakai motor yang itu Kenapa kok Kebodohan saya sih Oh gitu Tapi Lagi Sebenernya lagi Dibangun lagi Lagi di restorasi ya Iya Itu lagi ada Di Masih di bengkel Bengkel Lagi masuk di bengkel Lagi on progress Tetap bengkel kita Triple S Masih ada di bengkel Itu Karena Kayaknya nih Deadline-nya gak cukup ya Sampai Kalau tetap kita paksain Buat ikut acara gitu Takutnya sayang gitu kan Maksudnya kita udah daftarin Tapi gak bisa hadir gitu Karena belum selesai ya Karena belum selesai Dan kalau kita paksain setengah jadi Kayaknya kurang pol gitu Jangan Nah nanti Kita Kasih bocoran lagi Kalau itu Bocoran tipis-tipis lah ya Itu nanti kita tampilin tuh Ya kan Nah nanti kita Dikit banget Dikit aja Biar penasaran Nah ini rencana Ini spring ya Spring Rencana kita Nah ini sedikit bocoran Mas Nekir Kira-kira warnanya apanya Mungkin Biar Vesman disana Penasaran sih Ini sebenernya Kalau dari warna Itu Ada satu warna Yang menurut saya Itu ikonik Di tahun Tahun lawas lah Nah tapi ini Mungkin agak nyebrang kali ya Karena ini bukan dari Dunia Roda 2 Oh iya Warnanya Inspirasi warnanya dari Roda 4 ya Roda 4 Tapi jangan disebutin dulu Nanti warnanya apa Hanya close sedikit aja Ini mungkin Warna-warna yang Mungkin Cukup ikonik sih Di tahun tersebut Untuk si mobil itu Kita coba aplikasikan ke Si Vespa ini ya Betul Nah nanti kita lihat Seperti apa hasilnya Nanti kalau udah jadi Coba kita update Kita bahas Bareng-bareng nih Apa aja yang Sudah kita restorasi Nanti hasilnya seperti apa Kita tampilkan disini Siapa tau nanti bisa jadi Inspirasi buat Teman-teman Nah teman-teman di luar sana Mungkin Mau restorasi Atau mau Bangun Atau mau nyegerin Motornya Masing-masing gitu Betul Betul Jadi kalau memang kita punya Segmen-segmen baru tuh Kita mungkin bisa belajar Sedikit-sedikit gitu Bareng sama mekanik kita Gimana cara Misal contoh ngerawat Atau kita mau Apa namanya Kita mau Apa Membetulkan gitu kan Atau kita mau Servis ringan-ringan Sampai mungkin Kalau memang Nanti ada di segmen baru tuh Mungkin kita bisa bikin Cara mengechat yang Proper tuh gimana Nanti kita bahas sama Yang ahlinya juga Nah nanti tunggu aja tuh Nanti intinya kalau nanti udah selesai Kita bahas disini Seperti apa hasilnya Setelah final Setelah Yang pasti Ini masih dalam tahap restorasi Bener Dan mudah-mudahan juga Selesai Segera selesai Nanti di update lagi Ini bocoran aja nih Ada satu motor nih Dan itu dijamin Pol Asli Pol Oke itu aja Rekan-rekan Terima kasih Terima kasih buat Mas Apip Rekan kita dari Triple S Yang udah Nyempetin hati disini Kita rencana langsung kembali Nanti kita ketemu di Bali Mas ya Kita ketemu di Bali Kita lihat Keseluruhan seperti apa Oke gitu aja Pemeriksa Rekan-rekan di rumah Pantangin terus Jangan lupa Channel Ario 2747 Oke Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cabut Oke Kita ketemu lagi Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax